Info terkini hadir lagi. Persib Bandung akan bertanding kontra Arema FC pada laga pekan ke-30 Liga 1 di Stadion Igusti Ngurah Raiden Pasar pada Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022. Pertandingan kontra Arema di paru musim kedua ini menjadi penting bagi skuad Pangeran Biru yang sedang berjuang menuju puncak klasemen pada akhir musim. Selain itu, ada misi yang belum terselesaikan, membalas kekalahan pada putaran pertama lalu. Di putaran pertama, Arema FC berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 0-1. Di laga tanggal 28 November 2021 di Stadion Manahan, Arema FC menang lewat gol Dendi Santoso. Karena itu, Persib Bandung mengusung misi balas dendam di pertandingan hari ini. Apalagi di lima pertandingan terakhir, Persib masih berada dalam track persaingan juara Liga 1 musim ini. Tentu kemenangan jadi harga mati untuk Persib Bandung. Hal itu diperkuat dengan pernyataan salah satu gelandangan andalan Persib Bandung, Bekemputra dalam konferensi perjelang lawan Arema FC. Bekemputra menyatakan bahwa kekalahan atas Arema FC masih membekas di kepala setiap pemain. Kami pasti akan lebih fokus, konsisten untuk dapat meraih kemenangan lagi seperti dua pertandingan sebelumnya. Kami harus kembali memenangkan pertandingan, ujar Bekemputra. Persib punya misi ganda dalam pertandingan hari ini lawan Arema FC, selain untuk membalas kekalahan di putaran pertama. Misi berikutnya tentu untuk melanjutkan tren kemenangan dalam laga tersisa. Saat ini, Persib masih dalam track tujuh laga tanpa terkalahkan, dengan enam di antaranya berakhir kemenangan. Hasil itu membawa Persib berada di posisi kedua dengan selisih tiga poin dari pemuncak klasemen Bali United. Sampai jumpa di video selanjutnya.